Intro Selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue gak akan Nge-review gadget Tapi gue akan lebih membahas Cara penggunaan lampu hazard Yang banyak sekali salah di Indonesia Dan spesifiknya adalah Penggunaan lampu hazard Ketika seseorang mau berjalan lurus Di sebuah perempatan Gue tertarik membahas hal ini Karena setau gue Penggunaan lampu hazard Ketika mau berjalan lurus di sebuah perempatan Itu tidak ada dasar hukum Atau peraturannya Tapi kalau lo tau dan bisa membuktikan Ada tolong tuliskan di kolom komentar Biar kita semuanya clear Yang kedua selain dasar hukum Gue melihat potensi bahaya Yang sangat besar Karena banyak orang yang akan Men salah artikan Ketika orang menyalahkan lampu hazard Padahal dia mau berjalan lurus Di sebuah perempatan Oke Untuk membahas hal ini Gue akan presentasikan Dalam sebuah ilustrasi sederhana ya Yuk kita lanjut Kita mulai ilustrasi perempatan Berikut ini Anggaplah ada sebuah mobil Kita sebut dengan mobil A Yang sesungguhnya akan mengambil jalur A1 Dia akan berjalan lurus di perempatan Tetapi dia menyalakan lampu hazard Ketika datang sebuah mobil Anggaplah si mobil B Mobil B melihat A menyalakan hazard Sehingga B berpendapat Bahwa A itu sedang dalam kesulitan Sehingga B memutuskan untuk Menyusul menggunakan jalur B1 Potensi disini adalah Si B itu akan kaget atau tidak siap Ketika ternyata si A itu lurus Dengan kecepatan yang sama Atau bahkan lebih cepat dengan dia Disini potensinya kemungkinan Serempetan atau bahkan bisa tabrakan ya Oke itu kalau si mobil B Lalu kita tambah satu mobil lagi Dari atas Datang mobil C Mobil C melihat mobil A Itu menyalakan Sen kanan Bukan melihat A menyalakan hazard Karena dari sisi sudut pandang mobil C Itu seperti sen ke kanan Sehingga pengemudi C Itu akan beranggapan Mobil A itu akan mengambil jalur A2 Sementara Mobil C sendiri mungkin Mau mengambil jalur C1 Nah dalam kasus mobil C ini Akan relatif aman Karena mobil C pasti akan menunggu Mobil A untuk Menyelesaikan Arahnya Ya yang disangka A2 Tapi ternyata diambil A1 Itu gak terlalu masalah ya Karena dia pasti akan Memberi jalan Berikutnya Kalau ada satu mobil lagi Dari bawah Mobil D Ini yang paling parah Dari sisi pandang mobil D Si mobil A itu Menyalakan sen ke kiri Sehingga mobil D Berasumsi Si A itu akan mengambil Jalur A3 Sementara yang diambil Sebenarnya A1 Ketika si D melihat A akan melintas ke A3 Dia merasa bahwa Dia akan aman Kalau dia mau ambil Lurus ke jalur D1 Disinilah potensi Kecelakaan terbesar Yang akan terjadi Antara A dan D Jadi Kalau dilihat urutannya Potensi kecelakaan Paling besar adalah D Paling kecil C Yang kemungkinan kecelakaan juga Adalah mobil B Sekian presentasi Dan penjelasan dari gue Semoga Lo gak ada yang Masih menggunakan Lampu hazard Pas mau jalan lurus Di sebuah perempatan Oke guys Stay safe Dan stay healthy ya Oke Terima kasih telah menonton Sampai selesai Dan sampai jumpa lagi Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton